Tentu dari KUED, berharap banyak manfaat yang dapat digali. Unit pelayanan akademik UPA Perpustakaan Universitas Siliwangi meluncurkan Unsil Library Publisher dan sembilan buku karya dosen yang dilaksanakan di Gedung Mandala Unsil pada selasa 27 Juni 2023. Kegiatan ini merupakan varian program dari UPA Perpustakaan Unsil dan Unsil Library Publisher adalah legal formal yang sudah terdaftar di Perpusnas sebagai wadah karya bagi para dosen dan mahasiswa. Selain itu, Unsil yang kini sedang bertahap menuju badan layanan umum BLU memungkinkan untuk masyarakat umum juga bisa menerbitkan bukunya di Unsil Library Publisher. Ketua UPA Perpustakaan Unsil, Boderi Suandi mengatakan sembilan buku yang diterbitkan ini adalah murni karya dosen Unsil. Sembilan buku ini juga menjadi embryo pertama karena setiap tahun pihaknya akan memproduksi buku karya dari para dosen. Ia berharap Unsil Library Publisher ini bisa membangkitkan semangat kreativitas bagi para dosen agar produktivitas setiap tahun ada buku yang diterbitkan. Ini salah satu varian dari program UPA Perpustakaan pada hari tadi berlangsung peluncuran Unsil Library Publisher dan sembilan buku karya dosen. Nah, Unsil Library Publisher ini sebuah wadah untuk penerbitan yang secara legal formal sudah diakui bahkan sudah terdapat di perpusnas. Nah, kebenaran Unsil Library Publisher ini nanti akan mewadahi karya-karya dosen khususnya di lingkungan Universitas Sulangi dan tidak menutup kemungkinan untuk menerbitkan karya-karya mahasiswa. Nah, di samping itu karena Unsil sekarang sedang bertahap menuju badan layanan umum BLU, maka di luar menerbitkan buku-buku karya sipitas akademika Unsil, juga boleh masyarakat umum untuk menerbitkan bukunya di Unsil Library Publisher. Nah, sembilan buku yang diterbitkan pada tahun ini adalah Semua Murni Karya dosen-dosen Unsil. Kita mewadahi itu, tidak lagi sulit bagaimana upaya kita untuk menerbitkan buku, untuk menjadi penerbit. Nah, hari ini Unsil khususnya sudah punya penerbitan sendiri. Sebenarnya buku ini adalah Embryo pertama, karena tiap tahun kita akan terus memproduksi buku-buku karya dosen. Yang jelas ini pasti akan memberikan sumbang sih yang besar untuk ikut di Universitas Siluangi. Bahkan, bukan hanya buku saja yang kemudian kita terbitkan, buku-buku ini sudah kita kelola juga untuk mendapatkan sertifikat hakiknya. Maka tadi di acara, para penulis buku ini juga diberikan sertifikat hakiknya. Jadi, selain bukunya diterbitkan oleh Universitas Siluangi, oleh Unsil Library Publisher, hakiknya juga sudah kita uruskan. Mundel lah kalau dalam bahasa Sundanya. Oke, ada sembilan buku yang diterbitkan oleh Unsil Library Publisher ini. Yang pertama adalah bukunya Prof. Dr. Haji Deden Mulyana dari Fakultas Ekonomi. Kemudian ada bukunya Pak Dr. Gumilar Mulya bersama Bu Resti. Ini dari FKIP, Bapak Warek Buah Gita dari Pendidikan Jasmani. Kemudian ada Ibu Dr. Siti, Kepala LPMP Universitas Siluangi. Ada Bu Dr. Hajahi Is dari Bahasa Indonesia FKIP. Kemudian ada Pak Romi dari Biologi FKIP. Ada Pak Acep, Dr. Acep Joni dari FAI sekaligus Kepala SPI. Kemudian ada Pak Joni Ahmad juga dari FAI. Dan dari teknik ada Pak Reza, Pak Alam, dan Pak Nur. Ke buku-buku yang tahun ini diterbitkan. Ada sembilan yang disebutkan. Dan ada di pertanian, Ibu Hajah Rina, Pak Prof. Rudy. Jadi hampir semua fakultas yang ada di FKIP terwadahi. Memang begitu prinsipnya. Tahun depan kita akan merebitkan lagi kurang lebih sekitar 10 penulis. Berkasnya masih on progress untuk dikumpulkan pada deadline-nya bulan Agustus. Mudah-mudahan yang belum 2024 nanti akan diterbitkan oleh Perpus. Terus juga terfasilitasi dari semua fakultas yang ada di Universitas Siliwangi. Mudah-mudahan keberadaan Unsil Library Publisher ini yang di bawah program UPA Perpusakaan mencoba mendekatkan kepada publik khususnya. Bahwa semenjak saya di Amanati menjadi Kepala UPA Perpusakaan Persilwangi bahwa perusakan hari ini bukan sekedar ruang untuk membaca konvensional tapi saya ingin mencoba menjadi ruang bermain. Ruang alternatif bermain. Kita punya hashtag Pulini Perpus Unsil. Salah satunya tidak lagi canggung masuk ke perpusakaan menikmati perpusakaan dengan segala macam fasilitasnya. Kemudian kita sudah bangun beberapa program dan khusus untuk Unsil Library Publisher mudah-mudahan ini bisa membangkitkan semangat kreativitas saling memancing kreativitas. Pas tabikul khairot diantar para dosen supaya produktif tiap tahun ada buku yang terbitkan. Juga bagi guru besar sebagai prasarat kan harus ada buku untuk Unsil sekarang sudah tidak terlalu sulit lagi mencari penerbit di UPA Perpusakaan kita sudah punya wadahnya. Untuk mahasiswa, untuk tendik, dan untuk dosen karena sipitas akademika memang yang di bawah lembaga institusi pendidikan secara panggilan lalu riah kan tanpa ada program literasi literasi sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Kita hanya memberikan pas, sentuhan-sentuhan wadahnya saja sebagai unit pelayan akademik perpusakaan. Pada kegiatan launching dimeriahkan juga oleh penampilan Diasena, mahasiswi Epkip Unsil yang akan melaju ke final Lomba Vokal Forkom Epkip Se-Indonesia di Ternate. Lomba Vokal Forkom Epkip Se-Indonesia di Ternate. Janji Sakti yang populer di kalangan mahasiswa turut memeriahkan kegiatan launching ini. Diasena, mahasiswi Epkip Se-Indonesia di Ternate. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Tim Liputan Tasik TV mengabarkan.